Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab Kelas 7 bersama dengan Mr. Mulsan Sebelumnya, kaifahalukum Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Beserta keluarga sekalian Baik, sebelum Ustaz mulai Mari kita bersama-sama membacakan salawat kepada Rasulullah SAW Alfu alfi salatin Ma'a alfi alfi salamin Alaika ya Rasulullah Alfu alfi salatin Ma'a alfi alfi salamin Alaika ya Habibullah Alfu alfi salatin Ma'a alfi alfi salamin Alaika ya Amina wahajillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihin nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Allahumma iftahlana futuhal arifin Wa wafiqna tawfiqal salihin Wahab lana ma'wahabdahu li awliyaikal muqurrabin Wa ja'alna minhum Wa mu'ahum Wa bihim amin amin Ya Rabbil Anamin Baiklah Pertemuan kali ini kita masih Dalam tema Al'amiluna Fil madrasah Dan kita sudah mencapai bagian Al-isyarah Yaitu di bagian Duru suni al-dawfiya Dan juga Tadribat alal istima'a Namun Sebelum itu Ustaz Akhil Terlebih dahulu Soal-soal Yang telah kita kerjakan di Minggu sebelumnya Di halaman Sembilan belas Di halaman sembilan belas Di latihan yang kedua Nomor satu Jawaban yang benar adalah Ana talibun Ismi Ahmad Wahadihi Ukhti Ismuha Aisyah Nomor dua Hatha al-Ustaz Uthman Hua Nadhirul Madrasah Nomor tiga Hatha Mahmud Hua Bawab Hua Hadihi Layla Hia Khadimah Nomor empat Ya Akhi Hal Anta Talib La Ana Bawab Untuk Tiga Tadrib Yang ketiga Jawaban yang pertama Adalah Hal Anta Talibah Ustaz sengaja Disini diganti Talibah Ya Karena yang sedang belajar Dengan Ustaz sekarang adalah Adik-adik perempuan Sekalian Makanya Disini Ustaz ganti Talibah Hal Anta Talibah Maka jawabannya Naam Ana Talibah Jadi kalau ditanya Anta Maka jawabannya Ana Ya Naam Ana Talibah Nomor dua Masmuki Masmuki Jawabannya Ismi Aisha Untuk Untuk Namanya Bebas Boleh Aisha Boleh Zainab Boleh Fatimah Yang penting Nama perempuan Karena yang ditanya Masmuki Kalau ditanya Masmuki Maka jawabannya Ismi Terlebih dahulu Baru Nama Nomor tiga Kayfa Haluk Kayfa Haluk Jawabannya Bikhayr Walhamdulillah Nomor empat Man Hadihi Karena Hadihi Maka berarti Yang ditanya Perempuan Maka Dijawab Hadihi Sodhiqoti Hadihi Sodhiqoti Jawabannya Status Terlebih Dahulu Karena Tidak Ditanya Langsung Namanya Maka Ditanya Man Hadihi Siapakah Ini Jawab Hadihi Sodhiqoti Ini adalah Teman Perempuanku Nomor lima Masmuha Nah ini Baru ditanya Namanya Masmuha Siapa Namanya Jawab Ismuha Namanya Adalah Fatima Ismuha Fatima Itu 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 adalah Pembahasan Soal-soal Yang Di minggu Kemarin Baiklah Masuk ke materi Yaitu Durusun Ildofiyah Pembelajaran Tambahan Yaitu Al-Ishara Wad-Domir Bentuk Domir Yang akan kita Pelajari Yang pertama Anak Artinya Saya Atau Aku Kemudian Anta Kamu Laki-laki Anti Kamu Perempuan Hua Dia Laki-laki Dia Dia Perempuan Nahnu Kami Atau Kita Antum Kalian Laki-laki Karena Antum Itu Untuk Satu Orang Lebih Dari Satu Orang Lebih Dari Dua Orang Lebih Dari Dua Orang Laki-laki Kalian Laki-laki Antunna Kalian Perempuan Berarti Kaliannya Lebih Dari Dua Hum Mereka Laki-laki Hunna Mereka Perempuan Tadi Pada Kalimat Antum Dan Antunna Kenapa Ustadz Bilang Kalian Lebih Dari Dua Karena Dalam Bahasa Arab Domir Tidak Hanya Jumlah Segini Masih Ada Tambahan Yaitu Misalkan Untuk Dua Orang Untuk Dua Orang Itu Ada Domir Khusus Misalkan Huma Makanya Kalau Untuk Dua Orang Ada Domir Khusus Makanya Yang Antum Dan Antunna Itu adalah Domir Atau Kata Ganti Untuk Lebih Dari Dua Orang Paham Paham Intinya Untuk Sekarang Kita Pelajari Ana Anta Antihua Hia Nahnu Antum Antunna Hum Hunna Ini Bentuk Bentuk Dari Domir Atau Kata Ganti Ada Pun Al-Ishara Kata Tunjuk Antara Lain Hatha Itu Untuk Ini Tapi Untuk Laki Laki Muzakkar Contoh Ini Hatha Zaidun Hatha Kitabun Itu Untuk Yang Muzakkar Hathihi Untuk Mu'annas Hathihi Fatimah Hathihi Sadiqati Hathihi As-Saburah Itu Untuk Mu'annas Kalimat Kalimat Mu'annas Zalika Itu Untuk Kata Tunjuk Itu Zalika Itu Tapi Untuk Muzakkar Kalau Untuk Mu'annas Tilka Tilka Artinya Tapi Untuk Objeknya Mu'annas Haulai Mereka Ini Ulaika Mereka Itu Baik Ini Ini Bentuk Bentuk Dari Domir Dan Al-Ishara Selanjutnya Adalah Mufrodat Kosa Kata Kosa Kata Disini Kita Akan Mengenalkan Bentuk Kata Tunggal Atau Mufrod Dalam Bahasa Arab Juga Dengan Bentuk Jamak Contoh Yang Pertama Siswa Bentuk Mufrod Atau Tunggal Adalah Talibun Dan Bentuk Jamak Disini Bentuk Jamat Aksir Jamak Adalah Tulabun Tulabun Kemudian Til Tulabun Jamak 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 Talabun Talabun Untuk Siswi Tolibatun Ditambah Tak Marbutoh Tak Yang Menunjukkan Makna Perempuan Disini Jamak 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 Tolibatun Ini Jamak Mu'ana Salim Tolibatun Berarti Maknanya Lebih Dari Dua Lebih Dari Dua Siswi Berarti Banyakan Kemudian Ada Kalimat Lain yang Bermakna Siswi Juga Til Mil Zatun Ini Untuk Bentuk Mufrod Atau Bentuk Tunggal Jadi Til Mil 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 Zatun Berarti Siswinya Lebih Dari Dua Orang Kemudian Teman Laki Laki Sodikun Satu Orang Teman Laki Laki Sodikun Bentuk Jamaknya Adalah Asdiqau Asdiqau Ada Kata Lain Maknanya Sama Teman Laki Laki Zamilun Zamilun Jamaknya Zumala Zumala Oke Teman Perempuan Bahasa Arabnya Adalah Sodikotun Tinggal Ditambah Tak Sodikotun Ini Jumlahnya Satu Kalau Untuk Jamaknya Lebih Dari Dua Yaitu Sodikotun Sodikotun Kata Lain Untuk Yang Bermakna Teman Perempuan Adalah Zamilatun Zamilatun Ini Tunggal Satu Orang Jamaknya Zamilatun Zamilatun Oke Selanjutnya Saudara Atau Saudari Saudara Laki Laki Disini Akhun Satu Orang Jamaknya Bisa Ikhwah Ikhwatun Atau Juga Bisa Ikhwan Ada Pun Untuk Saudari Untuk Saudari Itu Ukhtun Untuk Satu Orang Jamaknya Akhwatun Akhwatun Baik Itu Tadi Adalah Durusun Idhafiat Pembelajaran Tambahan Yang Meliputi Dari Domir Isyarah Dan Mufradan Masuk Tadribat Alal Istimah Latihan Pendengaran Dengarkan Huruf-huruf Bahasa Arab Kalimat Dan juga Jumlah Disini Kita akan Langsung Latihan Latihan Ada Di Halaman 21 Silahkan Kalian Buka Tadribat Alal Istimah Nanti Kalian Silahkan Tulis Di Setiap Bagiannya Apa Yang Ustadz Katakan Apa Yang Ustadz Katakan Baik Bagian Satu Nanti Adik-adik Akan Mendengarkan Bunyi Huruf-huruf Arab Jadi Silahkan Tulis Yang Adik-adik Dengarkan Baik Nomor Satu Fa Ulangi Fa Nomor Dua Da Satu Ulangi Da Nomor Tiga Da Ulangi Da Nomor Empat H Ulangi H Nomor Lima Ro Ulangi Ro Baik Kita lanjut Ke Bagian Kedua Adik-adik Akan Mendengarkan Bunyi Kata-kata Bahasa Arab Jadi Tulislah Kata-kata Bahasa Arab Yang Adik-adik Dengar Baik Nomor Satu Saro Ulangi Saro Nomor Nomor Dua J Jarro Ulangi Jarro Nomor Tiga Tola Ulangi Tola Nomor Empat Sha'a Ulangi Sha'a Nomor Lima Ala Ulangi Ala Bagian C Adik-adik Adik-adik Akan Mendengarkan Kata-kata Bahasa Arab Silahkan Tulis Kata-kata Yang Adik Dengar Nomor Satu Hadihi Ulangi Hadihi Nomor Dua Man Ulangi Man Nomor Tiga Anta Ulangi Anta Nomor Empat Ismuka Ulangi Ismuka Nomor Lima Khodimun Ulangi Khodimun Selanjutnya Bagian D Bagian D Nomor Satu Adik-adik Akan Mendengarkan Jumlah Atau Ungkapan Jadi Silahkan Tulis Ungkapan Yang Adik-adik Dengar Nomor Satu Ahlan Wasahlan Ulangi Ahlan Wasahlan Nomor Dua Ma'assalamah Nomor Nomor Tiga Mas Muzah Nomor Empat Bikhair Walhamdulillah Nomor Lima Na'am Na'am Hadhi Mariam Selesai Bagian Terakhir Bagian E Adik-adik Masih akan Mendengarkan Ungkapan Silahkan Silahkan Tulis Ungkapan Yang Ada-Ade Dengar Nomor Satu Haza Mudarris Nomor Dua Haza Khadim Nomor Tiga Haza Sodiki Haza Sodiki Nomor Empat Haza Bawabun Haza Bawabun Terakhir Haza Nazirul Madarosa Haza Nazirul Madarosa Oke Sampai disini Pertemuan kita Pada hari ini Semoga Bermanfaat Dan berkah Kita bertemu Di pertemuan Selanjutnya Sebelumnya Syukran Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Pietro